Pasca kaburnya 113 NAPI, penjagaan di lapas kelas 2A Lambaro, Banda Aceh diperketat. Petugas juga mempersepit area pelarian agar tidak sampai keluar wilayah Aceh. Penjagaan di lapas kelas 2A Lambaro, Banda Aceh diperketat. Anggota Satuan BRIMOB berjaga di sekitar lapas, sementara garis polisi di lokasi tempat kaburnya NAPI masih terpasang. Dan poing kaca jendela yang pecah saat NAPI kabur pada Kamis kemarin juga belum dibersihkan. Polisi masih terus mencari ke-76 NAPI yang masih kabur. Petugas juga merazia jumlah titik di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kamis 29 November 2018, 113 narapidana kabur dari lapas kelas 2A Lambaro, Banda Aceh, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini 37, narapidana sudah berhasil ditangkap kembali. Direktora Jenderal, Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan HAM mengatakan ratusan NAPI yang kabur dari lapas kelas 2A Lambaro Aceh karena tidak terima dengan aturan LAPAS yang ketang. Saat peristiwa terjadi total, NAPI penghuni LAPAS sebanyak 726 orang yang hanya dijaga 10 petugas. Para NAPI kabur dengan merusak pagar uang penerimaan tamu dan membobol jendela.